Pemerintah kota Surakarta, Jawa Tengah akan memberikan hukuman kurungan bagi orang yang membuang sampah di sungai. Informasi selengkapnya akan disampaikan Clara Alferina langsung dari Surakarta. Clara, apa alasan pemberian hukuman kurungan bagi pembuang sampah sembarangan? Ya, Zylvia memang dibutuhkan langkah yang tegas dari pemerintah kota untuk membersihkan sungai-sungai di kotanya ini dari sampah. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta yang memperlakukan sebuah perda yang mengatur bahwa orang-orang yang membuang sampah ke sungai akan dihukum 3 bulan kurungan atau didenda 50 juta rupiah. Dan efektivitas dari perda ini juga sudah mulai terlihat. Saat ini saya berada di pinggir sungai Pepe yang juga merupakan anak sungai dari Bengawan Solo. Bisa dibayangkan jika salah satu anak sungai dari Bengawan Solo ini kotor dengan sampah dan bisa menyebabkan sungai Bengawan Solo yang merupakan sungai terbesar kebanggaan Indonesia yang juga memiliki potensi wisata ini bisa jadi kotor. Dan untuk mengetahui liputan selengkapnya terkait dengan perda dari pemerintah kota Surakarta ini berikut liputannya untuk Anda. Sebuah langkah tegas menjadi pilihan pemerintah kota Surakarta untuk membersihkan sungai dari sampah. Ya, Pemkot Surakarta akan menyeret kerana hukum orang-orang yang membuang sampah ke sungai. Tak tanggung-tanggung, ancaman hukumannya 3 bulan penjara atau denda 50 juta rupiah. Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Daerah Perda No. 3 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah dan larangan perilaku membuang sampah di sungai. Pembuang sampah sembarangan terutama di sungai itu denda 50 juta atau kurungan 3 bulan. Dan sanksi tersebut dimulai hari ini. Mulai hari ini nanti bila mana masyarakat membuang sampah itu di sungai terutama itu akan dikenakan sanksi tersebut. Data Badan Lingkungan Hidup Pemkot Surakarta menunjukkan 15 sungai di kota Surakarta telah tercemar dan harus mendapat perhatian khusus. Sungai Brojo dan Sungai Jenes misalnya. Kedua sungai ini memiliki kandungan chemical oxygen demand atau COD yang melebih ambang batas. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penegakan Perda ini, Pemkot Surakarta menugaskan personil perlindungan masyarakat di setiap kelurahan untuk mengawasi sungai. Dari Surakarta, Eka Hari Wibawa, Metro TV Silvia, demikian dari Surakarta, kembali ke Anda di studio. Clara Alferina, terima kasih atas laporan Anda.